Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Tendriugi NIMS 1913-059 Prodi Agroteknologi Kelas B Semester 3 Saya akan memaparkan hasil praktikum saya Dari laporan pertama sampai Laporan keempat Laporan pertama dekomposisi Proses dekomposisi sangat berperan Dalam pengolahan serasa Yang dihasilkan di alam Produksi serasa adalah Keguguran struktur vegetatif Dan produktif yang disebabkan Oleh faktor ketuaan Stres oleh faktor mekanis Misalnya angin Ataupun kombinasi dari keduanya Kematian serta kerusakan dan keseluruhan Tumbuhan oleh iklim Proses alaminya Serasa tersebut akan Mengalami proses dekomposisi Yang pada umumnya terjadi dalam waktu yang cukup lama Proses dekomposisi Dalam keadaan alamianya yang berlangsung Cukup lama dapat kita Percepat melalui beberapa tindakan khusus Yang tanpa merusak ekologi yang ada Ada pun tujuan dan kegunaan Dalam proses Pertraktikum ini Yaitu bertujuan untuk Mengetahui proses dan tingkat Dekomposisi daun Dari beberapa Vegetasi pohon Percobaan diharapkan dapat Memberikan pemahaman Tentang proses dekomposisi Serta faktor-faktor yang mempengaruhi Laju dekomposisi tanaman Kegunaan dan proses dekomposisi Proses dekomposisi Dimulai dari proses penghancuran Atau fermentasi Atau pemecahan struktur fisik Yang mungkin dilakukan oleh Hewan pemakan bangkai Terhadap hewan-hewan mati Atau oleh hewan-hewan herbivora Terhadap pertumbuhan Dan menyiksakannya Sebagai bahan organik mati Yang selanjutnya menjadi serasa Debris atau distritus Dengan ukuran yang lebih kecil Ada pun waktu dan tempat Pelaksanaan praktikum Yaitu dekomposisi dilakukan Pada tanggal 23 Oktober 2020 Di lingkungan mengarap Bombang, Kelurahan, Samataring Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Alat dan bahan yang digunakan Yaitu cangkul, cutter, oven, timbangan, dan alat tulis Sedangkan bahan yang digunakan adalah Satu jenis daun vegetasi pohon Polibek ukuran 3x4 cm Sebanyak 4 polibek Literbek sebanyak 8 buah Lebel dan pupuk kandang Hasil praktikum dari bulan pertama Sampai bulan kedua Tertera pada tabel di samping Ada pun laporan kedua Yaitu interaksi kompetisi Dan biomasa Interaksi kompetisi merupakan persaingan Antara makhluk hidup Persaingan ini akan dapat menghasilkan pemenang Dimana sang pemenang itu pun Yang dapat meneruskan kelangsungan hidupnya Kompetisi sering terjadi pada tumbuhan yang bersaing Untuk merebutkan suatu sumber yang terbatas Kompetisi sejak awal Pada pertumbuhan Semakin dewasa suatu tanaman Maka tingkat kompetisinya akan semakin meningkat Hingga sesuatu saat Akan mencapai klimaks Kemudian akan menurun secara bertahap Ada pun tujuan dan kegunaan dalam praktikum ini Percobaan bertujuan untuk Mengetahui pengaruh terjadinya kompetisi secara Intraspesifik dan intraspesifik terhadap pertumbuhan tanaman Menghitung besarnya biomas yang dihasilkan oleh tanaman Pada luasan tertentu dari jenis tanaman tertentu Kegunaan percobaan ini adalah Memberikan pengertian tentang interaksi tanaman pada tahap kompetisi Memberikan pemahaman tentang konsep produktivitas biomasa Tanaman yang dihasilkan dalam suatu periode tumbuh Ada pun waktu pelaksanaan praktikum interaksi kompetisi dan biomasa Dilakukan pada tanggal 7 November 2020 Di Jalan Mapasola, Kelurahan Samenre, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini Yaitu cangkul, sekop, parang, ember, meteran, oven, timbangan, alat tulis Pupuk kandang, polybag 40 x 60 cm, 12 lembar, label, dan tanah Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan Maka diperoleh data sebagai berikut Laporan ketiga Faktor pembatas Faktor pembatas pertumbuhan secara umum Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan Maka faktor itu tidak merupakan pembatas Sebaliknya, bila mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam lingkungan dapat menjadi faktor pembatas Rohmani 2013 Ada pun tujuan dan kegunaan faktor pembatas Percobaan bertujuan untuk mengetahui aspek faktor pembatas cahaya dan air sebagai komponen utama lingkungan tanaman dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman pada tahap awal Percobaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang batas-batas toleransi tanaman terhadap cahaya dan air Ada pun waktu dan tempat pelaksanaan praktikum faktor pembatas dilakukan pada tanggal 22 November 2020 Wita di Desa Lapacindrana, Kecamatan Bulupokdo Alat dan bahan yang digunakan Cangkul, ember, skop, meteran, parang, oven, timbangan, dan alat tulis Bahan Pupuk kandang, polybag, 30x40 cm, benih, tanah Ada pun hasil pengamatan yang diperoleh dari praktikum Faktor pembatas ini adalah sebagai berikut Laporan keempat Suksesi Suksesi tumbuhan adalah pengamatan suatu komunitas tubuh-tumbuhan oleh yang lain Hal ini dapat terjadi pada sangat cepat ketika suatu komunitas dirusak oleh suatu faktor seperti api, banjir, epidemi serangan, dan diganti oleh yang lain Komunitas klimaks ditandai dengan tercapainya homoetastis atau keseimbangan Yaitu suatu komunitas yang mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan di dalam sistem secara keseluruhan Tujuan dan kegunaan Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran vegetasi pada suatu daerah suksesi Serta laju penutupan jenis vegetasi sampai mencapai maksimal Percobaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang aspek-aspek suksesi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya Suksesi secara umum Suksesi ekologi adalah suatu konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan Suksesi dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru Suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup Ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati yang ada sebelumnya oleh kebakaran, badai maupun penebangan hutan Kasus yang pertama sering disebut juga sebagai suksesi primer Sedangkan kasus kedua sering disebut suksesi sekunder Sutomo 2019 Ada pun waktu dan tempat dilaksanakan praktikum suksesi dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Mapasola, Kelurahan Samenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Alat dan bahan yang digunakan Cangkul, parang, meteran, korek api, alat hitung, alat tulis-menulis Tali rafia, patok, lenel, dan pasir Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!